Terima kasih Iya, ini kawan kita juga disini Nanti saya kasih tau namanya Tapi sekarang kita Ini dulu ya Menyapa teman-teman dan bapak ibu semua di rumah dulu ya Eh bukan di rumah ya, di kantor Tapi saya pikir kebanyakan di rumah kayaknya ya Karena masih PPKM Harusnya banyakan di rumah, masih PPKM Iya, yang penting semuanya sehat-sehat Itu yang terpenting Kesehatan, dan kalaupun di tempat kerja Atau di kantornya masing-masing Jaga protokol kesehatan ya Itu yang terpenting Karena masih ya Masih kita Terus harus jaga diri terus ya Iya Halo di Di line kita juga sudah Bergabung Ada Banyak nih bapak ibu semua Mudah-mudahan sambil santai Sambil menyimak Kali ini kita kembali dengan Hyper Solution Goes Online Yang kali ini kita akan membahas mengenai data nih ya Ini topiknya kali ini agak Kayaknya hype lagi hype ya Bahwa perkembangan mengenai kebutuhan akan data storage ya Terlihat hype tapi sebenarnya gak sebegitu hype sebenarnya Oh gitu Oh iya Tapi kebutuhannya tentunya semakin meningkat ya belakangan ini Itu pasti Karena semakin lama data semakin berkembang Terus data juga semakin sangat dibutuhkan Bahkan bisa dibilang data itu lebih penting ya Lebih penting banget dalam satu persanda Kalau misalnya satu persanda mengalami data hilang Wah itu mereka udah mungkin Sudah pusing lah pastinya ya Ya sambil ngomong-ngomong saya lanjutkan Mas Erwin ya Mas Erwin dari Saya dari salah satu distributor Yaitu Ingram Micro Indonesia Yang jelas adalah Mas Erwin ini Saya adalah salah satu pendukung Hypernet Untuk kita menyediakan Kali ini untuk terkait dengan solusi data ya Ya betul Baik Di salah satu lagi Di line kita sudah bergabung Ibu Zain Ibu Zain Monitor Halo Halo pagi Halo pagi Pak Denny Aduh Ibu Zain cantik sekali Ini aduh Oh thank you loh Mau makan apa besok Lagi di rumah ya Ibu Zain Ya karena kita menukung protokol kesehatan ya Di kantor ya Jadi better Tidak terlalu banyak orang di ruangan Walaupun ruangan kita cukup luas Tapi better kita antisipasi Ya Baik Ibu Zain Buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian Ibu Zainita Yvonne ini adalah Hospitality SBP Departemen Head di Hypernet Lagi semangat pagi Nanti Ibu Zain juga akan Mengantarkan ke kita semua Terkait topik kali ini ya Ibu Zain Iya Baik Buat Bapak Ibu Jangan lupa yang baru bergabung Dan mungkin yang sudah berkali-kali bergabung juga Terima kasih atas konsisten dan komitmennya Jangan lupa untuk join sosial media kita ya Ada di LinkedIn, di Youtube Di Facebook juga Oke maaf Lagi agak gaheng Baik Tanpa berpanjang kata Nanti juga ada Apa namanya Ada door price Seperti biasa Lalu buat Bapak Ibu yang mau bertanya Jangan lupa nanti Silahkan langsung diketik saja di kolom chat Dan kita akan bahas Nanti pada sesi Kita persilahkan Pertama dulu ke Ibu Zenita Ya terima kasih ya Pak Denny Ibu Zenita silahkan Ya thank you Thank you Pak Erwin saya duluan ya Pak ya Di mana Untuk mens kali ini Saya ucapkan selamat pagi Dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu Rekan-rekan semua Thank you yang mungkin sudah beberapa kali Ikut dengan acara mens kita Apapun yang baru Saya ucapkan selamat bergabung Dan terima kasih Atas kesedihan waktunya Pertama kali ini cukup menarik Menurut saya Untuk mengenai How to understand your data Dengan Pak Erwin sendiri Tapi mungkin sebelum masuk Ke sesi Pak Erwin Saya sebagai Hospitality Hypernet Saya akan menyampaikan beberapa hal Terkait untuk Hypernet background itu sendiri Saya share sebentar ya Oke screen saya sudah kelihatan Tersambahkan Pak Denny mungkin bisa bantu Ya sudah Bu Oke Dilanya Bu Iya terima kasih Jadi untuk pembukaan pagi ini Di pukul 10 berapa ini Di pukul 19.10.20 ini Kita akan mulai dengan company overview sedikit Mengenai hypernet Mengenai apa sih itu hypernet Who is hypernet What is hypernet Dan Why Harus hypernet Ya Oke about us Ini mengenai Terima kasih Hypernet Hypernet itu apa Kita adalah perusahaan Management Service Provider Atau MSP Yang kita punya pengalaman Kurang lebih hampir 15 tahun ya Di dunia ISP Maupun MSP Yang kenausahnya kita menyediakan Layanan sumber Sumber daya informasi Dan teknologi Yang dapat disesuaikan Untuk pesawat pelanggan Nah jadi Pertama kali ini Sebenarnya hypernet ini Mengusung konsep ISP Atau International Service Provider Tapi Dalam waktu singkat Kita berterformasi Menjadi MSP Atau Management Service Provider Kemudian kita juga Mengusung Untuk teknologi Teknologi terupdate Atau yang bisa Saya sebut Selain Kesembingan Karena kenapa Karena kita mengikuti Untuk Perkembangan zaman Dan kebutuhan-kebutuhan Yang dibutuhkan oleh Klien-klien kita tersebut Nah untuk hypernet sendiri juga Kita bukan hanya ada kantor di Jakarta Tapi kita juga ada beberapa kantor di Kota-kota besar di Indonesia Contohnya itu seperti Bandung Semarang Suradaya Bali Makassar Dan yang terbaru adalah Balikpapan Di Kalimantan Iya Oke Apa sih Keunggulan hypernet sendiri Dan kenapa sih Harus hypernet Rekan-rekan harus memilih hypernet Dan bahkan Mempertimbangkan Dan mungkin Mendeploy hypernet Sebagai partnership Atau vendor Kita adalah Mitra eksklusif Aruba Di Indonesia Sebagai platinum partner Jadi kita memang Sudah bekerja sama Secara eksklusif Dengan Aruba itu sendiri Kemudian yang kedua adalah Kita Adalah kita terbaik Aruba APJ untuk MSP Di 2020 Jadi tahun lalu Rekan-rekan kita mendapatkan Award ya Yaitu Asia Pacific Dan Japan Managed Service Provider Dari Aruba itu sendiri Kemudian kita juga Bersertifikasi ISO 200001 Dan ISO 27001 Yang dimana Biasanya Untuk beberapa segmentasi ini Kalau misalnya kita ikut Tender Ataupun Ada projek-projek Misalnya dari Pemerintah Atau public sector Diharuskan Salah satu Pendel atau kapal tersebut Untuk memiliki ISO Yang berspandarisasi Dan kita Yang sudah punya Kemudian untuk Call center 24 jam Itu sudah pasti Coba tes aja Jam berapa Malam Coba tes Halo-halo Itu pasti dianggap Kemudian kita juga Memberikan solusi IT yang holistik Untuk semua industri Sebagai Manage Service Provider Itu sendiri Kemudian kita juga Punya tim engineer Yang kompeten sekali Dan bersertifikasi Jadi Tim-tim engineering kita Yang ada di Internal Hypernet Itu adalah Tim-tim yang dimana Sudah dibekali Dengan sertifikasi Secara berkala Bahkan saya sendiri pun Saya adalah Self Saya adalah seorang Self Yang dimana Hypernet juga Memberkali saya Dengan sertifikasi Berkala Tujuannya apa Tujuannya adalah Tidak lebih Daripada kita Tetap agar bisa Menjadi seseorang Yang kompeten Untuk memberikan Solusi-solusi terbaik Pada pelanggan-pelanggan kita Kemudian kita juga Memiliki berbagai Referensi client Lintas industri Lintas industri Nya apa Nanti mungkin ada Di slide Beberapa slide Berikutnya Akan saya coba Tentangkan sedikit Oke Kita masuk ke Produk Dan layanan Apa sih Yang dimiliki oleh Harpernet itu sendiri Nah jadi Harpernet ini Memiliki 6 kategori Produk ya Yang bisa dilihat Di screen saya ini Yang pertama adalah Layanan internet Atau internet as a services Kemudian yang kedua adalah Wifi as a services Cloud as a services Digital communication as a services IT professional as a services Dan security as a services Saya akan coba Bahas sedikit ya Mengenai satu-satu Untuk konsep Atau kategori Produk-produk Yang kita miliki ini Kalau untuk internet sendiri Atau yang pertama Untuk layanan Internet as a services Kita memiliki Beberapa konsep Yang kita berikan Kepada pelanggan-pelanggan kita Yang pertama Kita memiliki Internet dengan Media FO Atau yang kita berikan Nama Vion Jadi Vion ini Kita mengusung konsep Seperti multi operator Yang dimana Tujuannya adalah Kita meminimalisir Sesedikit downtime Dan kita menjaga SLA Dengan sepenuh tinggi Kemudian kita juga Punya konsep yang kedua Yaitu konsep wireless Atau nama bekannya Kita biasa berikan Namanya IRIN Jadi untuk wireless ini Juga kita Sangat bersaing Karena BTS kita Terutama untuk area Jabodetabek itu Sudah tersebar Hampir di mana-mana Untuk area Jabodetabek Kemudian kita juga Punya layanan Visat nih Rekan-rekan nih Nah visat ini Kita mengusung Untuk konsep C-Band Dan Q-Band Juga kita punya Kemudian kita ada Berikutnya Ada CUG Atau Close User Group Jadi Close User Group Ini adalah Dimana kita Men-drop services itu Untuk bandwidthnya itu Di satu Endpoint Yaitu kita drop Di data center Dan kemudian Berikutnya kita punya Advanced Close User Group Atau biasa kita Singkat A-CUG Konsepnya itu Sama seperti CUG sebelumnya Tapi kita tambahkan Konsep firewall Untuk security-nya Kemudian kita juga Punya produk SD-WAN Yang pribadi Menurut saya Belum banyak Provider-provider Atau perusahaan-perusahaan Yang memiliki Konsep Produk SD-WAN Jadi Masih ada Tapi Dibilang masih belum banyak Dan Hypernet Salah satu yang memilikinya Oke Kemudian Untuk yang kedua Adalah layanan Wifi Atau Wifi As a Services Apa sih Untuk layanan Wifi As a Services Dan Hypernet sendiri Jadi kita mengusung Dua konsep Yang pertama adalah Kita mengusung Konsep Bagaimana caranya Kita memanage Wifi dengan Managing Wifi Dengan sesempurna Dan sebaik mungkin Nah Di sini kita Memberikan Atau bekerjasama Dan kita Mendeliver juga Untuk produk-produk Seperti Access point Dengan High-end brand Seperti Misalnya Aruba Itu udah tentu aja Aruba Kemudian kita Punya juga Untuk Engineers Kita punya Ruji Dan bahkan Kita punya Unify juga Nah Konsep ini Kita usung Agar tujuannya Adalah kita Dapat masuk Ke semua Segmentasi Atau semua market Yang kedua Kita mengusung Konsep open wifi Yang dimana Biasanya open wifi Ini Kebanyakan dipakai Oleh segmen Seperti retail Dan untuk hospitality Sebagai untuk Landing patch Dan sebagainya Jadi untuk open wifi Ini kita juga punya Paketan terbaru Mungkin Untuk open wifi Ini nanti bisa Dicek di social media kita Itu nanti ada Konsep Apa sih produknya Dan starting From berapa Oke Untuk berikutnya Adalah kita Mempunyai cloud As a service Atau layanan cloud Kita memiliki Microsoft 365 Yang Menurut saya Itu sudah Self-complete Kemudian kita juga Punya cloud server Dan kita juga Mengusung cloud backup Yang keempat Adalah kita Memiliki Digital communication As a service Jadi digital communication As a service Ini memang Sudah laku-laku Apalagi di masa Pandemi seperti ini Kita mengusung Dua konsep Yaitu kita punya Cloud PBX Dan kita juga Punya sistem Video conference Video conference Ini kita Biasa Kita menggunakan Produk Polycom Kemudian berikutnya Adalah kita memiliki IT professional As a services Kita mengusung Beberapa konsep Kita memiliki Technical expert on demand Atau yang biasa kita Sebut sebagai Task squad Nah Untuk task squad Ini kita mempunyai Dua konsep Yang pertama adalah Engineer on site Atau engineer Yang didedikasikan Khusus Untuk perusahaan Rekan-rekan Atau bapak ibu Sekalian Yang dimana Harapannya adalah Untuk membantu IT division Atau IT manager Untuk men-take care Segala yang berhubungan Dengan internet Wifi Ataupun segala Infrastruktur koneksi Yang ada di kantor Atau hotel-hotel Rekan-rekan atau bapak ibu Apabila dirasa Oh kayaknya saya belum perlu Untuk engineer on site Karena saya punya IT yang Cukup banyak Tapi kita tetap Butuh supportnya Dari internet itu Kira-kira seperti apa Nah yang kedua ini Kita punya Konsep Engineer Tapi base Dari ticket Atau ticket base Jadi untuk ticket base ini Kita juga punya paketnya Untuk paketnya seperti apa Mungkin Saya tidak bisa Terlalu panjang disini Karena juga Dilimitasi oleh waktu Tapi apabila nanti Mungkin ada inquiry Atau mungkin ada penasarannya Mungkin bisa kontak ke kita Dan kita akan berikan Untuk seperti prokosalnya Oke Berikutnya kita juga punya Layanan keamanan data Atau yang biasa kita sebut Sebagai security as a services Security as a services ini Kita mengusung Konfer endpoint protection Untuk manage service Dan firewall Untuk manage servicenya Nah kita Menggunakan Sovo Bitdefender Dan lain sebagainya Itu kurang lebih Sedilas Mengenai produk Dan layanan Dari hyphenate itu sendiri Oke Saya masuk ke slide berikutnya Oke Ini untuk solusi MSP Nah Rekan-rekan sekalian Kalau misalnya Dilihat di screen saya Itu kan ada Beberapa tulisan Hospitality Healthcare Finance Dan sebagainya Apa sih ini Maksudnya apa sih ini Jadi hyphenate sendiri Kita membagi Dalam beberapa Segmentasi Ada hospitality Atau perhotelan Yang kebetulan Di hyphenate Dihandle oleh saya Tenting Kemudian ada Education Retail Health care Manufacture Government as public sector Dan finance Kenapa sih Kita sebagai perusahaan MSP Kita membagi-bagi Segmentasinya Segmentasi ini Kita bagi Dan kita deploy team Di setuju Segmentasi ini Tujuannya apa Tujuannya adalah Agar Saat kita Jadi kan kita Self ya Kita menjual produk Kita menjual Solution Tapi kita tetap Bertanggung jawab Dengan yang namanya Mainstream Nah Bagaimana caranya Agar team kita Tetap Bisa maintain Secara maksimal Nah Kita bagilah Ke segmentasi Segmentan berikut Agar apa Agar kita Consent Jadi kalau misalnya Memang ada Dari Klien-klien dari Hospitality Atau hotel Ya sudah Dari tim saya Atau dari saya sendiri Yang akan Men-take care Tujuannya adalah Agar konsentrasinya Tidak terlalu terpecah Dan dapat fokus Terhadap Klien-klien tersebut Begitu pula dengan Konsep education Resel health care Manufaktur Dan sebagainya Kurang lebih sama Seperti itu Oke Nah Untuk pergeseran Modal bisnis Ya Ini mungkin Ada hubungannya Kurang lebih banyak Dengan masa pandemi Terutama Starting dari Tahun 2020 Sampai masuk ke 2021 Satu tangan ini Yang dibagi di hitam putih Apa sih Tantangan model tradisional Atau bisnis secara tradisional Nah Klien memiliki Hardware dan Popware Itu sudah pasti Setiap perusahaan memiliki Investasi dan infrastrukturnya Masing-masing Kemudian teknisi klien Mereka yang menghandle Semua jaringan Nah Tantangannya itu Seperti apa Masalah anggaran Jumlah pembelian Opsi Solusi terbatas Anggaran ini Saya lihat Ini akan selalu menjadi Mungkin tidak menjadi Masalah yang utama banget Tapi Ini pasti akan masuk Kedalam top 5 Ini ya Top 5 Nah belum ya Atau isi ya Walaupun dia tidak Di nomor 1 Begitu loh Nah Kemudian Bagaimana caranya Kita geser Untuk manfaat model As a services Untuk Untuk mengakali nih Anggarannya agar Tidak terlalu Tidak terlalu banyak Apalagi di masa pandemi Seperti ini Kemudian Kompleksitas Pengelolaan Menangani Multifendor Multiversi Dan umur Fungsional perangkat Jadi pada saat Rekan-rekan atau Bapak-Ibu Meninvestasi Suatu perangkat Atau suatu infrastruktur Ke kantor Ataupun ke hotel Bapak-Ibu Itu kan pasti Akan bersifat kompleks Misalnya nih Internet Pakai provider A Manage service Access point Dan lain-lain Sebagainya Pakai system Integrator Atau perusahaan D D Misalnya Once internetnya Problem Dan internet Ada masalah Contact Ke perusahaan A Saat di contact Ke perusahaan IP A Ternyata Masalahnya Menyambung nih Dengan si perangkat Manage service tersebut Yang dimana Bapak-Ibu harus contact Lagi ke perusahaan D tersebut Jadi Sinkronisasinya Panjang Untuk Solving problem Dan troubleshootnya panjang Sudah pasti Karena Membutuhkan dari Pintu yang berbeda Bagaimana caranya Mengakali Agar satu pintu semua Tapi dengan Anggaran dan biaya Yang Tidak terlalu boros Yang ketiga Tidak ada Pengawasan vendor Pada hari H Atau layanan MOA Potensi resiko Jaringan yang diterima Tidak optimal Dan yang keempat Lonjakan anggaran Pada setiap siklus Pembelian produk baru Jadi Once pada saat Misalnya Umur si perangkat tersebut Itu sudah Expired Ataupun dari License Atau disensinya Sudah habis Otomatisnya harus Berpanjang atau renewal Atau bahkan mungkin Beli yang baru Nah Itu pasti pusing lagi Bapak-Ibu Karena Ujung-ujung Biaya lagi Yang terlalu besar Dan sebagainya Oke Kita move ke Manfaat model Asset Services Seperti yang Hapernet usung ya Dengan konsep Dengan produk Asset Services Oke Bagaimana cara Konsep yang kita berikan Pembelian Skema kredit Pembelian lebih besar Dan kapabilitasnya Pasti lebih luas Jadi Sangat berat ya Kalau misalnya Untuk one-time payment Yang terlalu besar Di awal Jadi kita Dengan Hapernet Kita bisa mengusung Metode-mode Seperti kredit List to use Ataupun list to own Jadi itu juga bisa kita Breakdown Mau satu tahun Tiga tahun Atau lima tahun Tergantung dari Kesepediaan dan kesepakatan Serta kenyamanannya Rekan-rekan yang pastinya Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Pengelolaan yang lebih mudah Menyediakan Visi Dan mengeliminasi Penangganan umur Fungsional perangkat Jadi Pada saat Berlangganan Manage Service Atau SSR Business Pada kita Atau Hapernet Ini kita handle Semua Dan kita Pancar semua Jadi sesuai dengan Hashtag kita Dikentangkan Prima Beres Maksudnya Apa sih Zen Pengelolaan yang lebih mudah Dan lain sebagainya Maksudnya adalah Pada saat Berlangganan Manage Service Pada kita Dengan konsep List to use Atau list to own Itu sama saja Kita handle semua Pada saat Masa berlangganan Misalnya Apabila ada perangkat Yang error Atau misalnya Ada rusak Dan Ada masalah Lice-nake Begitu Hapernet akan langsung Oh mentekar nih Kita ganti Atau kita replace Jadi Benar-benar Sangat Flexible ya Dan juga Sangat menghemat Biaya tentunya Oke Yang ketiga Vendor Manage Solutions Mendapatkan Masa jaringan Sesuai ekspertasi Dengan tingkat Kepuasan lebih tinggi Ya Seperti yang tadi Untuk di konsep nomor dua Kita usung Semua konsep Manage Service Yang kita manage Dengan sebaik mungkin Dengan 24 jam Pengembangan yang mudah Kemudahan Penambahan Penambahan Fasilitas Dalam tagihan bulanan Yang sama Sehingga Menjaga Menjaga Ranggaran Jadi memang Dengan konsep Asa services Dengan konsep List to use Ataupun list to own Tidak kita pungkiri Itu pasti akan Menghemat Anggarannya Apalagi di Masa-masa pandemi Seperti ini ya Gitu Nah Ini untuk Daftar-daftar Klien kita ya Dimulai dari Untuk Hospitality Ada Akor Menasional Dan bahkan Rumi Kemudian Yang kedua Di row kedua Dari Education Itu ada English First IPK Dan seterusnya Bapak Ibu bisa Lihat di screen saya Bukopin Ismayan GoPay Family Mark Nah jadi memang Klien-klien kita ini juga Banyak sekali Klien-klien besar ya Jadi memang Bapak Ibu Atau rekan-rekan Juga tidak usah worry Percayakan kepada Hebernet Karena Secara portfolio Juga tidak Sangat bagus Oke Untuk Mitral Teknologi Sendiri Kita memiliki Aruba Ingenius Untuk sebagai Partnership dari Manage Service Kita HPE Nah kemudian Untuk Cloudnya sendiri Kita punya Microsoft Kita punya AWS juga Kemudian Untuk security-nya Kita punya Sophos D-defender Kemudian Untuk digital Kommunikasi-nya Kita punya Polinet Dan sebagainya Gitu Jadi Mitral Teknologi Kita ini Juga memang Benar-benar Reliable ya Maksudnya memang Saat kita Beliver Solusion atau Product Memang Tidak usah Khusus lagi Karena Semua yang kita Gandeng itu Sudah pasti Yang Yang Oke Punyalah Seperti gitu ya Oke Ini untuk Main discussion Hari ini ya Untuk How to Unleash The power of your data Yang mungkin Nanti akan Dibantu Dibawakan oleh Pak Erwin Bagaimana sih Menjaga data tersebut Karena data itu Merupakan aset Sang penting Bagi suatu Perusahaan Perusahaan Apapun itu Sedangkan Penyimpanan Pengelolaan Data Membutuhkan Infrastruktur yang Tepat Setuju Gitu Bagaimana caranya Agar dapat Memanfaatkan Kekuatan data Dengan lebih optimal Ya Oke Untuk ini Saya serahkan kepada Pak Erwin Yang ada di Studio Hipernet Hari ini Nanti apabila ada Pertanyaan dari Rekan-rekan semuanya Mungkin nanti saat Setelah selesai Pak Erwin untuk Presentasi Ada pertanyaan Mengenai Hipernet itu sendiri Ataupun Langsung Mengenai Apatunya Yang mau disampaikan Kepada Pak Erwin Silahkan Nanti di kolom Tertanya Saya serahkan Kepada Pak Erwin Silahkan Pak Erwin Terima kasih Baik Ibu Zen Terima kasih Banyak Terima kasih Baik Saya Saya Masih Terkesima Kalau melihat Ibu Zen Segar Bantunya Itu Mengalihkan Mengalihkan Penglihatan Saya Bantunya Baik Terima kasih Sekali lagi Ibu Zen Buat Bapak Ibu Yang Menyimak Kayak lagi Ibu Zenita Yvonne Ini adalah Head SVP Untuk Hospitality Di Hipernet Nah Tadi Disampaikan Oleh Beliau Di Bagian Terakhir Tadi Ada Kata Kuncinya Untuk Orgolong Kita Hari Ini Adalah How To Bahasanya How To Unleash The Power Of Your Data Intinya Data Mas D Mas Denny Sempat Berat Mas Data Tapi Sebenarnya Kita Coba Trace Satu Per Satu Seberat Apakah Data Itu Karena Kata Kuncinya Di Aset Data Itu Aset Kita Jangan Perusahaan Kita Pasti Keep Data Itu Simple Nomor Rekening Nama Nama Atau Data Pribadi Dari Mulai Akta Kelahiran Itu Masuk Semua Data Yang Harus Kita Berjaga Itu Itu Pribadi Apalagi Perusahaan Betul Betul Banget Memang Pada Dasarnya Data Sudah Melekat Di Kehidupan Kita Sehari Hari Mas Denny Jadi Bagaimana Kita Memprotect Data Yang Kita Punya Terutama At least Yang Di laptop Dulu Kita Punya Data Animal Itu Tidak Bisa Keluar Atau Tidak Tidak Hilang Karena Kalau Tidak Baik Baik Sekali lagi Mas Bapak Dan Ibu Sekalian Ini Bang Erwin Mustafa Erwin Mustafa Ini dari Ingram Mikro Ingram Ingram Mikro Ingram Ingram Mikro Sendiri Itu Basenya Kita Punya Head Company Di US Kita Salah Multinasional Company Yang Di Banyak Negara Kita Mendeliver Semua Solusi Termasuk Dalam Hal Ini HPE Di Indonesia Pun Juga Ada Termasuk Salah Satu Distributor HPE Terutama Saat Ini Si Ingram Mikro Itu Sudah Menjadi Bagian Part Of Channelization Yang Mana Dia Menderiver Salah Satu Produknya Storage Untuk HPE Yang Mana Semua Distributor Itu Bisa Mendeliver Itu Semua Mendistribusikan Ke Semua User Bapak Ibu Semua Saya Kira Brand Ingram Ini Sudah Tidak Asing Lagi Karena Ingram Ini Merupakan Salah Satu Bagian Yang Saya Lihat Salah Satu Leader Di Global Untuk Menyediakan Solusi Teknologi Dan Belakangan Pastinya Kita Fokus Ke Advanced Teknologi Salah Satunya Adalah Data Kali Ini Sudah Disiapkan Mas Erwin Ada Beberapa Ada 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 Device Lalu Ada Keunggulannya Seperti Apa Lalu Nanti Ada Sedikit Case Kali Ya Kita Ada Sedikit Case General Karena Menarik Ini Betul 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 Kalau Ngomong Data Itu Bisa Abis Abis Ya Karena Mining Seperti Itu Yang Jelas Kita Harus Pertama Kata Ketika Aset Data Ini Merupakan Aset Bagi Setiap Perusahaan Saya Kira Ya Betul Itu Memang Harus Dikelola Dengan Baik Baik Mas Erwin Sudah Siap Oke Sudah Siap Kita Lanjut Ke Mas Erwin Bapak Ibu Silahkan Yang Mau Bertanya Silahkan Dulu Diketik Di Kolom Q&A Dan Nanti Kita Akan Bahas Satu persatu Setelah Sesi Ini Silahkan Mas Erwin Oke Mungkin Sebelumnya Saya ingin Memperkenalkan Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Erwin Mustafa Sebagai Pre-sales Engineer Untuk Dedicated Product HPE Yang Mana Hari Hari ini Saya Membawakan Pre-help Product Storage Yaitu HPE Storage Channelization Di Ingra Micro Dengan Sesuai Judulnya HPE Storage Solution Design Yang artinya Banyak Pemilihan Storage Karena HPE itu Tidak Menderiver Cuman Hanya Satu Product Storage Saja Satu Satu Product Tapi Banyak Varian Untuk Storage Terutama Di Sun Storage Mungkin Bapak Dan Ibu Ibu Sudah Mungkin Sudah Tahu Apa Itu Sun Dan Apa Itu Nas Bagaimana Kita Membutuhkan Sentralisasi Data Terhadap Suatu Perusahaan Saya Mulai Bentar Dulu Oke Pada 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 Dasarnya HPE Itu Mempunyai Beberapa Tipe Varian Product Dari Sisi Storage Nah Untuk Mostly Beberapa Mungkin Bapak Bapak Dan Ibu Sudah Memakai Dan Sudah Cukup Mengenal Beberapa Varian Product Storage Disini Di Slide Presentasi Ada Tipe MSA Yaitu Tipe Varian Yang Lebih Entries Di Awalnya Lalu SimpliVity Itu Merupakan Salah Satu Hyper Convert Solusi Dari HPE Lalu Nimble Dan Aletra Nimble Ini Merupakan Solusi Sun Storage Yang Mana Di Dalam Mesin Ini Sudah Built On Proposed Yang Namanya Infocyte Lalu Aletra Aletra Ini Merupakan Varian Produk Terbaru Dari HPE Yang Mana Dia Biasanya Aletra Sudah Menggunakan NVMe SSD Yang Berbasis NVMe Nah Itu Sekarang Apalagi Sekarang Perusahaan Berlomba-lomba Ingin Menggunakan SSD Lalu Ingin Yang Lebih Cepet Oh Saya Mau Menggunakan SSD Yang NVMe Dari Sisi Performance Itu Akan Jauh Lebih Meningkat Lalu Next Itu Tripar Mungkin Ini Salah Satu Varian Salah Produk Storage HPE Yang Cukup Banyak Dikenal Tripar Dengan Affability Datanya Yang Dapat Menyimpan Sangatlah Dari Performance Sangatlah Cepat Lalu Dari Data Sangatlah Durability Sangatlah Bagus Lalu Saya Next Nah Ini Yang Terbaru Primera 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 Itu Dia Kalau Bisa Dibilang Secara Teknologi Dia Mengikuti Dari Sisi Tripar Dan Nimble Jadi Dia Joining Terhadap Teknologi Yang Dimiliki Oleh Tripar Dan Nimble Itu Terbentuklah Primera Dari Sisi Data Dia Sama Dengan Tripar Dari Sisi Performance Juga Sangatlah Cepat Lalu Dari Sisi Durability Juga Sangatlah Bagus Lalu Dari Sisi Efisiensi Dan Next Itu Aletra Aletra 9000 Ini Juga Salah Satu Varian Terbaru Dari HPE Untuk Storage Yang Dari Sisi Perbedaannya Dengan Primera Adalah Dia Sudah Menggunakan SSD Bertipe NVMe Jadi Kalau Ada Kata Kunci Aletra Dia Pasti Sudah Menggunakan SSD Yang Bertipe NVMe Karena Tipe SSD Kan Kita Tahu Mas Denny Ada Tipe SSD Biasa Yang Kita Pakai Di Laptop Itu Implikasikan Di Nimble Dan Di Primera Tapi Kita Mempunyai Pada Saat Ini Kita Sudah Cukup Mengenal SSD Yang Bertipe NVMe NVMe Itu Bisa Dikatakan Lebih Cepat Dari Tipe SSD Yang 2,5 Inch Yang Pada Umum Lalu Itu Diimplikasikan Ke Salah Satu Varian Produk HP Yaitu Aletra 6000 Dan Aletra 9000 Nah Yang Terakhir Itu HP 8 HP 8 Ini Sangat Enterprise Dari Sisi Produk Yang Dia Perupakan Performanya Paling Tinggi Karena Kalau Untuk Cocok Untuk Misalnya Kompleks Sitas Datanya Yang Apabila Ada Banyak Lalu Untuk Perusahaan Besar Nah Itu Cocok Banget Menggunakan XP8 Karena Dari Sisi SCO Dengan Enterprise Yang Constellational Sangatlah Cocok Nah Satu Lagi Varian Produk Yang Tidak Disebut Itu Bertipe NAS Kalau Yang Kita Bahas Tadi Itu Bertipe Sun Array Base Yang Mana Bisa Dikatakan Block Block Storage Nah Salah Satu Varian Yang Tidak Disebutkan Ini Adalah Yaitu Bertipe NAS Yang Kita Untuk saat ini Perusahaan Yang Tidak Di Kelas SMB Itu Kadang Lebih seneng Menggunakan File sharing Karena Salah Satu Adalah Simple Lalu Juga Tidak Terlalu Mahal Tapi Secara 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 Cost Itu Juga Tidak Mahal Dan Secara Durability Dapat Secara Securitas Data Juga Sudah Dapat Kita Memperkenalkan Salah Satu Varian Product HPE Store Easy Dia Merupakan Storage Bertipe NAS Mas Deni Ngomong-ngomong Masalah Data Tadi Mas Deni Sempat Mention Data Itu Kayaknya Berat Itu Berat Apabila Salah Satu Perusahaan Tersebut Tidak Memanage Secara Data Dari Storage Karena Menganggap Kompleks Banget Ini Data Harus Kita Simpan Sedangkan Kita Tidak Punya Dedicated Untuk IT Admin Nggak Ada IT Admin Yang Bisa Mengelola Terhadap Data Tersebut Lalu Secara Secara Cost Bisa Dikatakan Sudah Dibilang Aduh Kita Kalau Butuh Sharing Butuh Share Storage Kayaknya Mahal Lalu Untuk Menyimpan Data Yang Butuh Share Storage Itu Pasti Menemukan Data Critical Yang Artinya Data Itu Bisa Diakses Oleh Semua User Biasanya Contoh Adalah Misalnya Kita Mengakses File Sharing Itu Kan Setiap User Yang Ada Di Salah Satu Company Pasti Akan Mengakses Salah Satu Storage Itu Jadi Bisa Dibilang Ah Kayaknya Berat Berat Banget Kayaknya Aduh Pokoknya Sudah Ngomong Aduh Aduh Untuk Menjawab Itu Sebenarnya Kita Memperkenalkan Salah Satu Varian Yaitu Store Easy Dengan Store Easy Itu Dari Central Data Itu Untuk Meminasi Sangat Mudah Dengan Tipe Varian Baru Yaitu Store Easy Generasi Kenapa Karena Generasi Sebelumnya Itu Untuk Yang Generasi Sekarang Sudah Sudah Lebih Baik Dari Generasi Sebelumnya Artinya Untuk Manage Secara Dashboard Itu Sangatlah Mudah Dan Dari UI Itu Sangat Enak Nanti Aku Coba Kasih Lihat Ada Di Slidenya Lalu Dari Sisi Post Itu Juga Tidak Terlalu Mahal Tapi Dan Secara Penggunaan Itu Sudah Dapat Yaitu Central Data Lalu Dari Sisi Sekuritas Karena StoreEasy Itu Datang Dengan Salah Satu Server Yang Sering Digunakan Oleh Banyak User Yaitu HPE ProLion Yang Artinya Build Proposed Untuk HPE ProLion Sendiri Itu Sudah Dibuild Dari Sisi Kayak ILO Lalu Dari Sisi Sekur Data Untuk Silicon Route Of Trust Lalu Dari Sisi Homeware Dari Dish Rest Datanya Sudah 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 Dikembangkan Oleh HPE Dan Sudah Digunakan ProLion Yang Artinya Apabila Kita Menggunakan Menggunakan Salah Satu Storage NAS StoreEasy Dari HPE Maka Sudah Dapat Sudah 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 Menjawab Dari Solusi Yang Dikatakan Berat Banget Data Seperti Gini Jadi Kenapa Saya Ngomong Gitu Saya Kebetulan Dulu Ayah Saya Almarhum Kerja di Salah Satu Bank Dan Saya Masih Ingat Betul Penyimpanannya Menggunakan Magnetic Tape Masih Gede Gede Gabon Setiap Jam Beberapa Jam 6 Jam Atau Berapa Saya Lupa Itu Harus Diganti Masih Diganti Pasang Film Tepat 3 Betul Jaman Dulu Gitu Harus Karena Data Perpindahan Data Kita Harus Tahu Data Apa Ketika Kita Harus Ngambil Di mana Rak Masukin Berbuat Narik Data Misalnya Apabila Data Yang Itu Ilang Misalnya Ya Betul Ini Ilustrasi Aja Ya Saya Mengalami Dari Zaman Itu Dan Sekarang Sudah Sudah Masuk Kita Ke SSD Yang Cepat Ya Mungkin Makin Berkembang Pastinya Makin Berkembang Karena Memang Bener Pada Dasar Teknologi Semakin Kesini Akan Semakin Canggih Dan Yang Menggantikan Yang Dulu Dan Harganya Pun Saya Tidak Ini Bukan Dibilang Mal Tapi Lebih Ke Flat Artinya Pada Misalnya Pada Sebelumnya Kita Beli Harganya Seribu Tapi Pada Seribu Sekarang Sudah Bisa Membeli SSD Kalau Saya Lebih Cenderung Soal Harga Saya Bilang Itu Harga Akan Berbanding Dengan Needs Betul Bukan Wands Ya Kalau Kita Wands Atau Keinginan Ini Yang 20 Ultra Kita Enggak Seput Merk Seput Saja Samsung Kalau Handphone Misalnya Tapi Apakah Itu Kebutuhan Anda Tidak Misalnya Seperti Itu Itu Akan Berbanding Lurus Dengan Kebutuhan Kita Kebutuhan Kita Harus Kita Support Betul Nanti Sebenarnya Bapak Ibu Ini Butuh Yang Seperti Apa Itu Harus Match Dengan Solusinya Memang Itu Pada Dasarnya Kita Harus Bisa Mengukur Terhadap Solusi Karena Terhadap Kebutuhan Itu Emang Harus Penting Tidak Setelah Merta Kita Langsung Oh Kasih Ini Tapi Belum Tentu Karena Kebutuhannya Itu Bisa Jadi Bukan Itu Tapi Yang Ini Coba Saya Lanjut Ini Apa Si Yang Terbaru Dari Store Easy Generasi Kenam Karena Memang Pada Dasarnya HPE Itu Tetap Melakukan R&D Terhadap Produknya Soalnya Store Easy Yang Saat Ini Sudah Menggunakan Generasi Kenam Pertama Itu Adalah Optimize Dari Sisi Dashboard Sudah Optimize Lalu Efeciensi Lalu Secure Dan High Affability Mungkin Saya Coba Untuk Penjelasan Lebih Detailnya Nah Disini Ada Fokus Your Business Not Your Storage Itu Betul Banget Pertama Pertama Adalah Kita Harus Fokus Terhadap Business Kita Terhadap Data Bukan Storage Tapi Bisnis Ya Dulu Dengan Menggunakan HPE Operating System Yang artinya Saat kita Saat kita Propose Untuk Storage Jadi Kita sudah Dapat Hardware Dan Sudah Sudah Dapat Pre-configurung S Yang mana Operating System Itu Saat ini Sudah Menggunakan 2000 Windows Server 2019 Versi Storage Yang artinya Kita Tidak Perlu Lagi Konfigurasi Terhadap Hardware Gimana Tapi Hanya Pre-deployment Biasanya Lalu Secure Yang tadi Saya sempat Mention Dia Datang Dengan Hardware HPE Pro Lain Lalu Saving Time Dan Prevent Business Untuk Contohnya Adalah Active Health System Monitoring Lalu Ada Untuk Salah satu Fiturnya Di dalam Prevent Business And User Disruption Itu Ada Yang namanya DFS Native DFS Karena DFS Itu Datang Dari Salah satu Fiturnya Windows Server Windows Server Storage Yaitu Distribute File System Untuk Melakukan Replikasi Terhadap Data Oke Dari sisi Optimize Storeeasy Menawarkan Salah satu Solusinya Yaitu Datang Dengan Pre-configur Lalu Installation Wizard Itu Sangatlah Mudah Tidak 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 Butuh Waktu Waktu Lama Untuk Kita Dari Datang Sampai Kita Dapat Menggunakannya Itu Tidak Butuh Waktu Lama Karena Memang Pada Saat Ini HPE Lebih Mengedepankan Salah Satu User Friendly User Friendly Itu Sudah Dikedepankan Oleh HPE Di Generasi Terbaru Untuk Storage Semua Storage Lalu Untuk Network Njuga Sangat Simple Dengan Berbasis Installation Wizard Jadi Kita Bisa Membutuhkan Web Base Kita Bisa Akses Ke Storage Untuk Melakukan Apa Sih Yang Untuk Kita Nyebut Itu Bisa Pre Deployment Supaya Sampai Sampai User Itu Bisa Maka Itu Sangat Mudah Lalu Dari Sisi Hub Monitoring Sistem Sangat Sudah 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 Ada Dari Sisi Historikalnya Apa Yang Kita Lakukan Terhadap Sistores Itu Sudah Ada Nah Ini Salah Satu Contoh Dashboard Yang Mana Dashboard Ini Bisa Dibilang Sudah Sangat Eastern Cleaning Dari Galaxy Sebelumnya Dan Gampang Untuk Melakukan Dari Sisi Operasional Coba Next Lagi Nah Ini Salah Satu Dashboard Yang Lain Misalnya Kalau Kita Ingin Melakukan Bikin volume Bikin volume Untuk yang nantinya Dilempar Diakses oleh Kesemua user Yang sebelahnya itu Kalau misalnya Ada sesuatu Misalnya ada Disk yang rusak Dari secara topologi Dan troubleshooting Itu juga sudah Terdeteksi Di dalam Dashboardnya Si SPE StoreEasy Yang mana Misalnya Ada disk yang rusak Ini ada Dimana Ini dia Terus ada Misalnya Kalau dalam 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 Si storage Itu Kita tetap Akan melakukan Rate Jadi dia ada Di rate Mana Ada di slot Berapa Disnya rusak Nah Dari Si dashboard Juga ketahuan Dari Jadinya Dari secara Physical Dan logical Itu semua Sudah Integrasi Itu Nah Dari sisi Flexibilitas Storage Itu Kita bisa Melakukan Sharing data Yang mana Untuk melakukan Contoh Misalnya Di dalam Pursus lain Itu Banyak Banyak Sekali Employee Atau Atau User-user Yang menggunakan Data tersebut Sehingga Kita bisa Melakukan Sharing Sampai 10.000 File 10.000 User Current User Lalu Support Juga Dari sisi Dari sisi Connected User Juga Sudah Support Lalu Juga Secara Konfigurasi Sudah Menggunakan Hybrid Flash Dari sisi Akselerasi Yang artinya Disk Yang digunakan Itu Yang pasti Misalnya Kita Menggunakan Sass Artinya Performanya Sangatlah Cepat Jadi Nggak Serta-merta Oh Nanti Kita Pakai Nas Ini Lambat Belum Tentu Karena Dari Sisi Kita Lihat Dulu Apa Yang Akan Kita Gunakan Salah Satu Misalnya Kalau Mau Cepat Kita Pakai Flash Pakai Pakai Flash Drive Atau All Flash Nah Itu Sangat Cepat Menunjang Menunjang Produktivitas Dari Sisi Company Tentu Tentu Lalu Maximal usable capacity Jadi Untuk Beberapa varian Sendiri StoreEasy Sendiri Itu Mempunyai Banyak varian Tergantung Tipe variannya StoreEasy Karena Setiap varian itu Mempunyai Maximal Capacity Yang bisa Dideliver Contohnya Adalah StoreEasy Menggunakan Berbasis Disk 3,5 inch Yang mana Dia Perkepingnya Sangat besar Saat ini Sudah Mencapai 10 terabyte Perkepingnya Ke atas 1 di 10 terabyte Bisa dibayangkan Misalnya StoreEasy Menggunakan 3,5 inch Berarti sudah Dapat Ratusan terabyte Contoh Nanti ada Di slide saya Oke Nah Ini Dari Sisi Security Nya Tersi StoreEasy Itu Dapat Melakukan Proteksi Dari Sisi Data Salah satunya Adalah Misalnya Bezel Bezel Yang artinya Bezel ini Dengan Bezel Yang terkunci Tidak semua Orang Bisa Mengakses Atau Misalnya Melakukan Human Error Terhadap Di Disk Nya Salah Cabut Salah Cabut Disk Atau Seperti Melakukan Human Error Yang artinya Nanti kita Bisa Melakukan Oh User ini Yang bertanggung Jawab Untuk Manage Terhadap Si StoreEasy Nya Disitu Menggunakan Lockable Bezel Lalu Draft Encryption Nah HPE Pada saat ini Untuk Pemilihan Disk Dia biasanya Sudah melakukan Draft Encryption Yang mana Dia sudah Berintegrasi Dengan Endpoint Dan Encryption Dari sisi ILO Jadi Dari sisi Encryption Nya juga Dari Tidak Cuman Hanya Ada di Sistem Tapi Ada di Hardware Lalu File System Encryption File Classification And Dynamic Asset Control Nah SPI ini Juga Mengedepankan Sekuritas Sehingga Sehingga Data-data Juga dapat Terjaga Nah Lalu Tadi Immutable HP ILO 5 Yang mana Mungkin Bapak-bapak Dan ibu-ibu Sudah cukup Tahu ya Karena ILO itu Datang Dari Server ProLion Series Salah satunya Yang mana Dia sudah Melakukan Dapat Melakukan Monitoring Terhadap Hardware Lalu Bisa Melakukan Immunatable Terhadap Formware-nya Nah Formware Di setiap Hardware-nya Lalu Formware Validation 24 jam Lalu Quick Recovery Nah Ini merupakan Salah satu Search Family Overview nih Saya mau Melakukan sedikit Terhadap Store Easy Dari tadi Mas Euren Ngomongin Store Easy Apa sih Store Easy Ada berapa sih Variannya Dari varian sendiri itu Ada 1460 Kita nyebutnya SPA Store Easy 1000 Series Yang mana Ada 1460 Dengan Satu U-nya Satu U Berbasis Empat disk Tiga setengah inch Lalu 1560 Yang mana Bisa Berbasis Rekto Sorry Server Tower Tower itu Kayak Yang kayak Yang gitu Yang kayak PC-PC gitu Yang berdiri Itu juga ada Lalu Untuk yang momentumnya itu Dari sendiri Dari sisi 1660 Yang mana Ini sudah menggunakan 2U Dan Dan 1660 Sendiri itu Juga bisa Diexpand Dia punya Expand storage Dia menggunakan Disk bertipe 3.5 inch Atau LF Large Nah Dan 1860 Dia Pada dasarnya Sama dengan 1660 Tapi Dia sudah Menggunakan Disk di 2.5 inch Yang artinya Perbedaan dari 1660 Adalah Dari sisi Performance Biasanya Kalau disk SSG itu Biasanya keluar Dengan Varian 2.5 inch Dimensinya Nah itu Yang perbedaan Dari tipe 3.5 inch Adalah Dari sisi Performance Itu akan Lebih cepat Yang 2.5 inch Tapi dari Sisi Kapasiti Perkepingnya Itu akan Lebih besar Didapatkan oleh Kita menggunakan Tipe 3.5 inch Nah CSP itu Mengimplikasikan Terhadap StoreEasy Dengan Berbeda Varian Yang mana Kalau kita Mungkin Oh saya Pengen Nas Yang Lumayan Cepat Nih Mas Oke Yang pengen Cepat Dari sisi Performance Kita menggunakan 1860 Tapi pengen Saya pengen Misalnya Nas SPI Yang Yang Besar Kapasitinya Nah itu Mukan 1660 Gitu Maksudnya Jadinya Ada Ada 4 varian Yang dikeluarkan oleh SPI Terhadap StoreEasy Nah Perbedaan Oh ya Satu lagi nih Yang di 1660 Dan 1860 Dia sudah menggunakan M.2 SSD M.2 Yang mana Dia digunakan Untuk sebagai Operating Sistem Nanti Data Dan Operating Sistemnya Si Nas Itu Dipisah Gitu Jadinya Tidak Mengganggu Secara Performance Dari sisi Disknya Yang akan Digunakan Sebagai File Sharing Gitu Saya Coba Lanjut Mas Ini Oke Nah Ini Yang 1460 Looks like-nya Bentuknya Seperti apa sih Nah Ini Dia Konfigur Dengan 32TB RAW Dengan Menggunakan Oh ya Tadi kenapa Gen 6 Karena pada saat ini StoreEasy itu Menggunakan Prosesor Prosesor Menggunakan Scalable Intel Sound Bronze Tipe 32 Itu Second Gen Artinya Dia sudah Menggunakan Prosesor Tipe-tipe Intel Second Generation Scalable Banyak Bingung pasti Seons Bronze Second Generation Scalable Itu salah satu Name code-nya Dari sisi Prosesornya Itu Intel Seons Scalable Lalu untuk Memory 8GB Lalu Bisa Untuk Port NIC-nya 4 port Lalu Optional Bisa menggunakan 10GB 10GB Atau 25GB Jadi kalau Pengen lebih cepat Tinggal kita Tambahkan aja Atau kita ganti Lalu Ini Sudah Operating system Sudah Pre-deployment Menggunakan Windows Server Storage 2019 Nah ini Masih saya pakai Presentasi yang lama Cuma masih bagus Oke oke Next Nah ini yang Tipe Tower Yang kayak PC Sama Tadi Sebenarnya Cuma perbedaan Hanya ada di Dimensi Dimensi Lalu untuk Pre-configurnya Dia 16TB Atau misalnya Second Drive Kalau misalnya Pengen lebih banyak lagi Dia ada opsional Drive Cache-nya Jadi penambahan Buat pertempatan disk Maksudnya ini Akhirnya nanti Bisa Bisa Nambahin disk Dan akhirnya Secara Capasiti Secara Capasiti akan Lebih besar Itu masih sama Dengan Tipe sebelumnya Atau Part 60 Dengan Processor Memory Lalu NIC Card Dan Operating System yang sama Nah Yang ini 160 Pada dasarnya Dia Menggunakan Server 2U Yang mana Tipe disknya 3,5 inch Nah disini Ada With new 14TB Jadi perkeping itu Menggunakan 14TB Jadi Besar banget Besar banget Jadi cocoknya Buat apa nih Mas Kalau misalnya Kita Pake disk Storeeasy Yang Yang Capasitnya besar Misalnya Buat Data CCTV Itu karena Data CCTV Data image Image Video itu Sangatlah besar Satu filenya Bisa sampai Satu tera Tergantung Tergantung durasinya Terhadap video Misalnya Nah jadinya Cocok nih Karena memang Pada dasarnya Yang dikeluarkan Delivernya Sangatlah besar Lalu Untuk Untuk Tipe ProSky Ini punya Dua varian Itu tipe Bronze Dan silver Sama Masih menggunakan Tipe Seonscalable Bronze itu Seri 4200 Eh sorry Silver seri 4200 Dan bronze seri Seri 3204 Ini Lalu Memorinya Memorinya Dengan RAM Itu 16GB Ford NIC Sama Deliver Pertama kali Datang dengan 4x1GB Lalu Optional Dengan 10 atau 125GB Lalu Menggunakan Smart Array Salah satu Salah satu Varianya Tipe Red Controller Si HPE Yaitu Menggunakan Smart Array HPE Smart Array Tipe P816IA Nah ini Salah satu Red Controller Yang ada di HPE Nah cocoknya Jadi kayak Dari sisi Buat data Yang bawah Sebesar Jadi cocok nih Pake 1660 Dan dia juga Bisa dapat Di expand Artinya Nanti Bisa Ditambahkan Dari sisi Ada koneksi Koneksinya Antara 1660 Sehingga Dapat Sisi Akan lebih besar Lagi Nah 1860 Pada dasarnya Sama Cuman Dia Menggunakan Disk 2,5 inch Jadinya Kari kapasitas Jadi tidak besar Tapi dari Sisi Performance Lebih cepat Dari yang 160 1660 Yaitu Pada dasarnya Sama Prosesornya Sama Memorinya Menggunakan 16GB 4 port Lalu Menggunakan 4 array Nah cocoknya Buat apa sih Mas Misalnya Mas Erwin Kalau misalnya Menggunakan Kipe 1860 Contohnya Adalah Misalnya Kita buat Untuk Aplikasi Workload Aplikasi Atau Workload Virtualisasi Yang mana Si 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 Story Sendiri Story Sendiri Itu Juga mengeluarkan Beberapa Protokol Yaitu Protokol ASKASI Yaitu Ngelempar Block Nah ini Salah satu Use Case Salah satu Use Case Terhadap Terhadap StoryZ Jadi Disini ada FileShare On StoryZ Nah ini Protokolnya Yang dapat Diakses Itu Mengunakan SMB Kalau misalnya MacOS Itu Yang mana Yang mana Dari semua Sisi client Misalnya Ada client Yang Yang banyak Yang tidak Tidak Cuman Microsoft Sendiri Tapi Ada MacOS Lalu Lalu ada Virtualinux Nah itu Semua Dengan StoryZ Semua Dari sisi client Dari varian Operating System Itu bisa Mengakses Itu semua Nah jadi Sangatlah Dipermudah Sebenarnya Sangatlah Dipermudah Kalau Menggunakan StoryZ Nah ini Untuk Untuk File StoryZ Kalau misalnya Kita menggunakan IceCase Nah Karena Perbedaan Beberapa kebutuhan Misalnya Kita membutuhkan IceCase Nah kita juga Sudah support Untuk IceCase Protokol over Ethernet Yang artinya Yang artinya Kita bisa melempar Blok Dari sisi Melalui Ethernet Atau melalui Jaringan Yang mana Yang mana Diperuntukkan Untuk Misalnya User-user tertentu Biasanya Untuk aplikasi Biasanya Kalau misalnya Untuk menggunakan IceCase Nah ini UseCase terakhir Itu menggunakan Replikasi Nah Ini yang menarik StoryZ Sendiri itu Pada dasarnya Mempunyai native Replikasi Yaitu DFS DFS itu Sebenarnya adalah Si fitur Salah satu Di Microsoft Windows Server Sendiri Yang mana Si StoryZ Memanfaatkan itu Untuk melakukan Replikasi Artinya Kita misalnya Ada kasus adalah Kita butuh data ini Tidak ada di HO Kita butuh data ini Harus lempar ke cabang Melalui Misalnya Kalau Antar HO dan cabang Itu kan Biasanya ada jaringan khusus Mas Mas Jadi ini Yang mana Kita harus Melempar Nah Kita bisa melakukan Itu menggunakan Capable Untuk melakukan replikasi Ansikronus Menggunakan DFS Yang artinya Ketika data itu Bisa dibutuhkan oleh HO Langsung Lempar Antar StoreZ Jadi Sudah gak perlu File Upload lagi Tarik Download lagi Nah itu Sudah gak perlu Atau Copy paste Melalui Ethernet Yang mana Kalau Kopass Itu Sudah gak Sentralisasi Datanya Itu Sudah gak ada Sebenarnya Kalau Kopass Jadi Kalau misalnya Taruh Terus Kita Punya 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 Si StoreZ Salah satu perusahaan Kita punya StoreZ di cabang Dengan beda yang berbeda Lalu kita bisa Melakukan replikasi Nah ini Salah satu use case Yang menurut saya Bagus Nah Itu sih Untuk Kualian produk Dari Tipe StoreZ Lalu nextnya Ada yang ditanya gak Mas Dini Sebelumnya Sebelum saya Masuk ke Tipe Tipe Sun Storage NHHPE Yang bertipe MSA G6 Sama-sama G6 Nah sama Saya banyak menyerap Ini soalnya Banyak belajar Hal-hal yang Berkembang Karena memang Sebenarnya Makin sini SBE juga Mengembangkan Semua produknya Termasuk produk yang Jadi gak SBE sendiri tuh Gak Serta-merta Mengembangkan produk Yang bertipe Enterprise Tapi Untuk saat ini Dia juga Mengembangkan Dari si produk Yang bertipe SMB Lalu entry level Salah satu Yang aku Bawakan saat ini Yaitu Tipe StoreZ Dan MSA Itu merupakan Varian produk Storage Dari SBE Yang untuk Segmennya itu Tidaklah terlalu besar Tapi ada di awal Contoh entry lah Kayak contoh Brands office Lalu kayak Kantor-kantor Atau perusahaan Yang tidak besar Tapi secara Feel Dapat secara Enterprise Nah itu Kenapa Makanya aku tadi Data itu Kompleks Kompleks apa Sebenernya data Jadi Data itu Kompleks Tapi bisa Kita manage Dengan beberapa Storage Yang Sebenernya Kalau misalnya Di SMB Dia juga Capable Kok Bisa Seperti Hanya Feel Kayak Enterprise Yang penting Sudah Concern Untuk Mulai Mensecure Data Tadi Ya Betul Memanage Tadi Dari Sejak Awal Mungkin saya lanjut Ya Saya lanjut Sekarang Berarti PMSA Nah ini Salah satu Challenge-nya Di SMB Itu adalah Flat or declining budget Misalnya Operationalist Sudah menawarkan Kita butuh Butuh Sun storage Tapi Harganya Segini Untuk Cost-nya Tapi dari Sisi Yang Apa C plus C-nya Itu Wah Mahal Nah ini Gini-gini Atau Misalnya Lalu Wah Kayaknya Ntar dulu deh Bahasa-bahasa Itu Sering Saya dapatkan Dari sisi User Karena Beberapa Kali Saya juga Discuss Dengan User Terhadap Solutioning Ya Ya Pernah Mengalami Hal Seperti Itu Lalu Itu Merupakan Challenge Challenge Dari Sisi User Mas Deni Karena Untuk Satu sisi Si Operational Itu Harus Menjaga Datanya Tapi Satu sisi Harus Ada Penunjang Untuk Menjaga Data Tersebut Lalu Kompleksitas Kompleksitas Infrastruktur Nah itu Juga Sangatlah Penting Sehingga Untuk Menjawab Challenge Itu HPE Mengularkan MSA Nah MSA Jadi secara Bid Proposnya Bisa Dilihat Ini Dari Primera Yang Tadi Saya Jelaskan Lalu Ada Nimble Lalu Ada MSA MSA Nah Untuk MSA Itu Di Bawah Bisa Dibilang Di Bawah Dari Semua Variant Product HPE Tapi Secara Feel Dia Juga Mempuni Nah Ini Merupakan Yang Bisa Dipropos Untuk MSA Itu SMB Healthcare Media Ata Distribution Educational Manufacturing Nah Bisa Menjawab Dari solusinya Challenge tadi Menggunakan MSA G6 Ya 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 Nah Apa sih yang terbaru dari G6 Nah ini salah satu Coba highlightnya Ini Dia sudah menggunakan Dual Controller Yang artinya Ketika Controller Satu rusak Dia masih bisa Data terjaga Dari High Effectability Itu Dapat Lalu Dia menggunakan G6 G6 Lagi Ini Baru Karena Untuk Dari Generasi Yang 5 MSA Untuk Generasi Kenam Ini Dia sudah Menggunakan ASIC Processor Yang Mana ASIC Sendiri Sudah Diterapkan Di Salah Satu Brand Enterprise HPE Storage Yaitu Tipe 3-par Jadinya Feel Dapat Nah Lalu Sama 12GB Dengan End-to-end Nah Ini yang terbaru Ini adalah MSA DP Plus Rate DP Plus Rate Type Ini Hanya ada Di MSA Apa yang dimaksud MSA DP Plus Dia merupakan Teknologi terbaru Dari sisi Rate Yang mana Dari sisi Rebuilding Sangat cepat Kenapa Rebuild? Karena Kalau ngomongin Rate Contoh adalah Misalnya Rate Dari Hard Desey Per Terabyte Besar Contoh Perkeping 4TB Semakin besar Kepingan disk Daya akan Semakin lama Untuk rebuildnya Tapi dengan MSA DP Plus Minimal Dissnya itu 12 Sehingga dapat Mempercepat Dari sisi Rebuildingnya Nah itu Salah satu Kelebihannya MSA Lalu ini Lalu ini yang saya Sebut Dashboardnya juga Simplify Karena saya Sudah merasakan Dari Gen 5 Ke Gen 6 Itu sangatlah jauh Sangatlah jomplang Jomplang dalam arti Yang wah Gen 6 itu jauh Lebih bagus Jauh lebih Simple Karena ada Test Test Driven UI Kita harus melakukan Ini Bikin ini Bikin ini Nah itu sangat cepat Dari sisi monitoringnya Juga Soalnya juga bagus Ini Test Driven Workflownya Kalau kita Pada saat Deployment Ini sangatlah gampang Jadi gak perlu Waktu lama Pada saat Melakukan deployment Network Kita Ngisi Poolnya Sehingga Sampai Data itu Bisa diakses Ke aplikasi Itu sangatlah cepat Gitu Oke Nah ini Perform-performen Dari tiering Dari untuk Tieringnya sendiri Itu menggunakan Tipe Ada license-nya Sehingga Tiring itu Tiring itu Joining Artinya Dia Dari sisi Dari sisi Teknologi Disk-nya Dia menggunakan Dua tipe disk Disk SAS Dan disk SSD Yang mana Kalau digabungan Dikombine Dia akan membantu Disk SAS-nya itu Yang mana Performenya itu Tidak lebih cepat Dari SSD Sehingga Untuk Read datanya Menggunakan Menggunakan Tiring Itu bisa sangatlah cepat Seperti hal ini SSD Padahal kita pakai adalah Disk Ber tipe SAS Nah ini merupakan Free performance Dari si Engine-nya Dari sisi MSA Nah ini Sangat penting nih Karena ini Merupakan milestone Sejak kapan sih Tipe MSA itu ada Itu semenjak Semenjak Tahun 2015 Sorry MSA Gen 6 itu MSA Gen 5 itu Dikenalkan Tahun kemarin Lalu sampai ke MSA Gen 6 Itu diintroduce Tahun kemarin Nah ini Sampai sekarang Saat ini sudah Sudah native Lalu sudah Bisa Dipasarkan Dengan varian produk terbaru Jadi MSA Gen 6 Menyebutnya Nah ini 300 ribu Itu sangat besar Kalau untuk sebuah aplikasi Contoh adalah database Itu membutuhkan IOS yang sangat kecang Untuk share storage Jadi dari sisi SMB Dapet tapi Feelnya Seperti harinya enterprise Itu mas Iya Disitu ya Jadi kuncinya disitu Salah satunya itu Bisa Feelnya Gak terlalu mal Tapi feelnya itu Bisa performanya secepat Seperti halnya enterprise Lalu dari sisi High availability nya Juga dapet Karena dia sudah Dual control Aktif Nah Ini varian produknya Ada Tiga MSA 10 60 20 60 22 22 Pada dasarnya 20 60 26 Itu sama Tapi 26 262 itu Build Proposnya itu Dia Tiring Karena Dia langsung Bundering dengan Licensenya Perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Ini dari sini Bentar saya Stand next Nah dari Spesifikasi Kalau 10 60 Itu Untuk belakang Ini ada Dua Yang di atas Itu Ini gak ada Pointer ya? Oh Gak ada ya? Jadi Jadi Yang warna Orang Itu Ada Dua Hanya Dua Koneksi Koneksinya Itu Optional Bisa FC Atau Bisa Ice Kasi 10GB 10GB Itu Ethernet Lalu Untuk Support Drive-nya Itu Sudah Support SSD Lalu Sass Dengan RPM-nya 10 dan 15K Dan Tipe Midline Itu Dengan RPM-nya 7200 RPM Nah Perbedaannya Dari 2060 Dari 1 2060 Dia Up to Sampai 4 4 Koneksi Jadi Kalau Dilihat Itu Ada yang di Oren Itu kan Ada 2 Tapi Kalau yang Di 2060 Ada 4 Sama Nah Dengan 262 Pada dasarnya Sama Tapi Dia sudah Termasuk Dalam 2 1,92 Terabyte Rate Intensive SSD Dan Termasuk License Jadi Kalau Kita Mau Langsung Performsnya Yang Bagus Dengan Entry Level Storage Itu Menggunakan MSA 2062 Ada Riskability-nya Itu Up to Itu Sampai 154 IOPS Dari Yang 160 Dengan Maksimal Disk Enclosure Itu 3 Jadi Total Ada 4 Ada 4 Apa 4 Controller Dan 3 Enclosure Total 4 Up to Itu Kalau SSD Itu Sudah Gede Ampe Ratusan Terabyte Jadi Kadang Juga Bingung Nyebut Nyebut Sudah Berapa Terabyte Sampainya Karena Pada Dasarnya Dia Mempunyai Dua Varian Yaitu Varian 3,5 Inch 2,5 Inch Gampang Ya Kalau Pengen Gede Kita Pake 3,5 Inch Aja Kok Itu Juga Besar Tapi Kalau Performs Pengen Cepat Udah Pake Disk Yang Berbasis 2,5 Inch Oke 26 2 Sama Dengan Dengan Maximal Disk Enclosure Itu Sampai 9 Total Ada 10 Dengan Controller Enclosure Dengan IOPS Yang Tadi Sempat Saya Maksud Itu 3,300 300k Atau 300.000 IOPS Yang mana Dengan Sama Dua Varian Terput Itu Sangat Cepat 13 Gigabit Per Second Itu Sudah Lumayan Cepat Jadi Kalau Penggunaan Aplikasi Aplikasi Database Lalu Terhadap Virtualisasi Untuk Sharing Storage Itu Sangat Mempuny Jadi Tidak Serah Mata Ini Enter Level Cuman Cuman Dengan 300k IOPS Itu Sudah Seperti Halnya Enterprise Storage Gitu Ini Giga Mas Giga Second Per Second Rook Dulu Itu Susah Untuk Mencapai Itu Sangat Gampang Ternyata Saya Kalau Saya Baca Baca Makin Kesini Semakin Lama Semakin Cepet Ya Udah Semakin Gede Banget Ini Dapat Ini Rook Pud Gede Dapat IOPS Pun Besar Karena Jujur Pengalaman Saya Untuk Mencapai 100.000 IOPS Sangatlah Susah Butuh SSD Atau Butuh Data Formasi Disk Yang Harus Saya Konfigurasi Itu Sangatlah Susah Karena Beberapa User Saya Butuh IOPS Sekian Saya Harus Bagaimana Ini Ini Salah Use Case General Propos Misalnya Menggunakan Hyper V Atau V Yang Mana Peruntukannya Itu Digunakan Untuk Virtualisasi Ini General Propos Ini Sering Digunakan Biasanya Untuk Model Clustering Clustering Host Terhadap Virtualisasi Yang Mana Kalau Misalnya Salah Satu Server Host Virtualisasinya Mati Dia 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 Masih Bisa Nge-Cover Karena Sifatnya Disini Pada Desa Sharing Storage Sama Dengan Sama Dengan Start Easy Dia Juga Sharing Storage Entry Level Nunger Satu Ini Memang Harus Karena Juga Dari Sisi Mengedepankan Performance Selalu Ruput Yang Besar Ini Salah Satu Use Case Yang Pernah Saya Alami Itu High Availability Dari SQL Server Itu Salah Satu Use Case Ya Karena Dari Sisi SQL Server Database Itu Menggunakan Clustering Yang Mana Kalau Clustering Itu Identik Dengan Sharing Storage Dengan Disk Yang Sampai IOC Sangat Besar 300.000 Akhirnya Cukup Memumpuni Untuk Melakukan SQL Server Clustering Itu Oke Sekian Persentasi Saya Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Pertama Mas Denny Mungkin Dibingung Data Ini Kok Begini Ya Tapi Setelah Kalau Saya Dari Presentasi Saya Mungkin Sudah Bisa Menjawab Data Itu Sebenarnya Kalau Diminase Dengan Baik Itu Juga Tidak Sekompleksitas Yang Pada Saat Di Awal Gitu Jujur Saya Mas Dengan Kecepatan Pertama Kita Bicara Simplicity Di Cover Dalam Sebuah Satu Perangkat Yang Tadi Bahkan Dari Sisi Dimensi Yang Paling Kecil Tadi Itu Sebenarnya Sudah Cocok Untuk Entry Level Dengan Apa Tadi Bilangnya Feel Enterprise Meskipun Dia Segmentasinya Adalah Entry Tapi Feel Enterprise Itu Saja Sudah More Dan Lumayan Apa Tapi Jelas Kecepatannya Sudah Seperti Itu Ya Gitu Oke Kita Bisa Lihat Sudah Ada Beberapa Mulai bertanya Sambil Sambil Bahas Mas Erwin Jujur Saya Mas Ini Mas Terus Berkembang Oke Mas Pandi Syaukati Putra Dari Hotel Santika Premier Bintaro Terima kasih Atas Atensinya Mas Oke Mantap Oke Nas Nas Dari HP Bagaimana Security Nya Apakah Dapat Diakses Dari Luar Dengan Domain Tentu Seperti Yang Lain Sebut Saja Begitu Kemudian Fitur Lengkapnya Apa Saja Yang Ada Di Nas HP Oke Mas Erwin Langsung Langsung Saya Jawab Bagaimana Security Nya Untuk Security Nya Dari Sisi Nas Sanya HP Store Easy Dia Sudah Menerapkan Mas 1 Silicon Route Of Trust Terhadap Keamanan Data Karena Ingat Saya 3 Tahun Atau 2 Tahun Lalu Itu Ragi Ramai Yang Namanya Pengambilan Data Branch Data Dengan Menerapkan Terhadap Fomware Yang Mana Yang Salah Satu Vendor Itu Dia Harus Apa Dia Nanam Fomware Akhirnya Data Itu Bisa Keluar Nah Dengan Silicon Route Of Trust Sudah Menjamin Kaman Dari Sisi Fomware Sehingga Data Itu Tidak Tidak Bisa Diakses Dan Tidak Ada Branch Data Sama Sekali Lalu Dari Sisi Physical Disk Tetap Menggunakan RAID Salah Satu Security Terbaik Menggunakan Tipe RAID Karena Dari Sisi Dis Apabila Kalau Disatu Rusak Dia Akan Masih Bisa Data Masih Bisa Diakses Lalu Dari Sisi Enchiced Disk Di HPE Tadi Yang Saya Sampat Mention Dia Sudah Mengeluarkan Per Drive Sudah Dienkrip Oleh Apakah Dapat Diakses Dari Luar Dengan Domain Tentu Oke Untuk Ini Saya Mention HPE Itu Ada Yang Monitoring Kalau Misalnya Dapat Diakses Luar Oke Kalau Diakses Dari Luar Itu Tergantung Dari Penerapan Si Company Sendiri Apakah Data Itu Bisa Diakses Dari Luar Karena Contoh Halnya Misalnya Kita Lagi WFH Cuman Kita Ambil Data Dari Kanto Pertuapannya Sama Pada Datanya Kita Bukan VPN Lalu Ada Lagi Yang Misalnya Sebenarnya Bukan Data Tapi Lebih Ke Help Monitoring Berbasis Cloud Artinya Kita Bisa Melakukan Pengecekan Terhadap Semua Si Apa Si HPE Ini Gak Cuman StoreEasy Tapi HPE Penerapannya Itu Menggunakan Namanya InfoSite Jadinya Kita Cukup Itu Berbasis Cloud Yang Artinya Kita Tidak Perlu Datang Atau Tidak Perlu VPN Tidak Perlu Datang Untuk Melakukan Pengecekan Terhadap StoreEasy Atau Hardware Lalu Kemudian Fitur Lengkap Apa Saja Tadi Sebenarnya Mention Fitur Lengkap Itu Adalah Itu Bisa InfoSite Lalu Yang Bisa Monitoring Secara Cloud Lalu Bisa Terenkripsi Lalu Lalu Dari Sisi Dashboard Itu Sudah User Lending Fiturnya Di dalam Fitur Tersebut Lalu Ada DFS Replication Itu Ibu Zen 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 Baik kita ke Yang berikutnya Dari Pak Arief Nugroho Pak Arief Nugroho Ini RS RSWN Ini Company Kali Ya Ya Mungkin Kita lanjut Saja Untuk data Yang besar Akankah Berbanding Terbalik Dengan Kecepatan Transfer Datanya pengalaman saya harusnya tidak untuk kecepatan-kecepatan data itu tergantung dari infrastruktur dari sisi end-to-end misalnya adalah dari data ini dihasilnya klien oke end-to-end-nya adalah kita harus tahu jaringannya apa jaringannya seberapa besar yang dapat diakses lalu itu itu pertama dari sisi kecepatan data data dari sisi network hingga kita bisa tahu dibanding terbalik itu belum tentu belum tentu karena gini Mas kita kayak kita jalanan semakin besar jalanan akan semakin banyak mobil yang akan lewat betul sama seperti itu semakin kecil jalanan akan semakin enggak banyak mobil atau kendaraan yang lewat itu itu bisa di itu penerapannya itu pada saat pada pada infrastruktur IT itu sama jadi kita harus lihat end-to-end-nya seperti apa jalur apa dari ujung-ujung seperti apa bagaimana terhadap terhadap networknya terutama ya sehingga untuk menjaga kecepatan data perpindahan data itu jadi sangat cepat karena karena gini saya pernah mention ke user ini penting banget seberapa cepat server atau storage kamu tapi kalau tidak ditunjang dengan network yang memadahi itu sama aja karena gini di dalam mesin ini misalnya dia pakai semua sehingga performanya sangatlah tinggi tadi si Mas Denny emis nih, wah performanya tinggi banget ya Mas RU, tapi tidak dibarengi dengan jalur data perpindahan data ke user atau kemana yang mengakses server atau server tersebut dia akan sama aja kenapa? karena bottleneck ada di sini betul di jalurnya ya jalurnya jalannya juga masih sempit ya ya betul ibaratnya begitu kan ya iya supersize kontainer tapi lewat jalan setapak juga nggak bisa nggak bisa nggak bisa juga kamu ya gimana mau lewatin jadi lewatin seada saja iya 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 assez susu tapi sudah terjawab ya yang jelas darian tidak berbanding terbali ya iya gitu dan kita highlight di sisi tadi ya penyiapan network adalah sesuatu yang penting ya untuk seperti itu iyalah kan itu sudah bisa sampai 13 terabali tapi kan di sini masih sepuluh seratus ya tapi nanti kalau memang butuh info lebih lanjut ya Mas Arief Nugroho nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Zenita atau juga dengan Mas Erwin nanti dibantu bisa terima kasih sekali lagi Mas Arief Nugroho berikutnya ada Eko Ratno W Eko Ratno dari Prima Info Tama Engineering terima terima kasih atensinya HPE Store Easy ini kan bundling dengan Winserver Storage ya betul-betul Apakah kita harus beli kala gini sekal nih saya kalau itu yang bisa bisa untuk bisa akses ke coba di itu lagi mas udah nggak perlu karena HP konten ini kok dia mengeluarkan mengeluarkan produk Store Easy yang artinya sharing storage share storage central storage yang mana akan di asal oleh banyak user hingga dengan menggunakan HP sorry Windows Server Windows Server standard 2019 dengan edit storage artinya dia untuk-untuk asus dia bisa unlimited tadi sempat disebutkan itu sampai 10.000 concurrent user untuk dapat mengakses si Store Easy nya gitu yang artinya yawannya adalah nggak perlu karena karena kalau kita beli storage ya udah kita tinggal pakai dengan banyaknya user ya monggo silahkan oke oke ini sepertinya Mas Eko juga sudah pernah punya pengalaman ya oh udah oke 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 Mas Eko kalau memang itu sudah tidak diperlukan lagi nanti bisa upgrade kayaknya Mas Eko ini perlu upgrade kayaknya ya iya nanti bisa diskusi lebih lanjut ya terima kasih sekali lagi untuk Mas Eko Ratno dari Prima Infotama Engineering berikutnya ada ibu ya ibu Uni dari PT Genome Genome Network Indonesia kebetulan Genome sudah bekerjasama dengan Hypernet di beberapa lokasi baik terima kasih sekali yang ingin saya tanyakan bagaimana konsep kerjasama yang ditawarkan Hypernet dengan ISP lain terkait penggunaan layanan Metro E-Local Loop eh can't speak ya ibu terima kasih sekali lagi ibu Uni tidak langsung related ke topik kita hari ini tapi nanti ada ibu Zen mungkin bisa sedikit elaborasi ke ibu Uni bisa bantu jawab pertanyaan dari ibu mungkin langsung aja ibu terima kasih ya ibu Uni ya terima kasih ya ibu Uni ya sudah bekerjasama dengan Hypernet di beberapa lokasi sebenarnya treatment antara kita PN user atau treatment antara Hypernet ke teman-teman IT atau SI itu sebenarnya kurang lebih sama tidak jauh berbeda karena semua kita treatment as customer yang penting nah kalau misalnya untuk konsep kerjasama dengan penggunaan Local Loop atau misalnya VPLS ke site-site tertentu ini sebenarnya baik ibu Uni sebenarnya jadi seperti ada Inquiry yang masuk ibu mau coba implementasi untuk Local Loopnya itu dari Nord A-nya kemana sampai Nord B-nya kemana itu pasti kita bisa provide ibu cuma kalau misalnya memang butuh untuk konsep kerjasama yang lebih spesifik lagi atau misalnya dari genome mau ada semacam kayak special price atau apapun atau misalnya jatuhnya corporate price itu mungkin bisa langsung ke divisinya karena kalau misalnya untuk divisi yang menghandle ISP atau SI dari rekan-rekan ISP atau SI itu kita ada divisi yang namanya channel partner ya sama overback jadi nanti bisa dibantu oleh divisi dari teman-teman channel partner tapi kalau misalnya secara treatment itu kurang lebih ya kita sama sih dengan end user ataupun dengan teman-teman ISP ya thank you thank you baik 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 terima kasih ibu Zen elaborasinya yang jelas ibu Yuni nanti bisa kontak-kontak dengan kita lagi ya mungkin dengan bisa ibu Zen atau dengan tekan-tekan hypernet yang lain untuk kerjasama lebih lanjut berikutnya kita ada Pak Riko Pak Riko Hidayatullo dari webpractice.com jika oke jika kita ingin oke saya disini ada ya hahaha udah lupa tapi saya masih ngelak ngayar tuh hahaha jika kita ingin mengimplementasi ini ini maksudnya storage ini ya di perusahaan kita apakah bisa menghubungi hypernet atau HPE dan apakah ada paket bundling dan penawaran khusus ini saya boleh jawab ya hahaha ini saya kira ibu Zen nanti bisa bisa langsung tangkap ya yang jelas bisa dan untuk follow up nya bisa di elaborasi ibu Zen udah pasti bisa ya bisa gak nih mas Erwin kita elaborasi bikin paket hahaha udah bisa ya udah pasti bisa ya jadi jadi setiap ataupun bahkan berelaborasi dengan hypernet memang biasanya kita selalu biasanya ya tapi mungkin untuk beberapa produk-produk atau case-front itu kita selalu membuat inovasi atau package-package yang secara bundling ya misalnya dari hypernet apa kemudian kita gandeng gendol kita buat bundlingnya seperti apa gitu nanti kalau misalnya memang ada concern dari rekan-rekan untuk paket bundling seperti ini akan kita coba tampung ya kita coba tampung kemudian kita lihat dan kita kaji terlebih dahulu kira-kira pakaian yang terbaik bagaimana setelah sudah kita create mungkin nanti ke depannya di masa depan bisa kita belas ya yang juga oke iya iya terima kasih Bu Zen kaya lagi Pak Riko sangat bisa pastinya dan untuk bundling penawaran khusus tadi sudah produknya kan sudah ada gambaran sedikit ya iya 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 sekali lagi kalau highlight saya bilang sih adalah solusinya iya 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 sebenarnya yang dibutuhkan itu seperti apa iya 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 nah itu kan sangat bisa tadi ya kita tailor ya iya 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 oke 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 Pak Riko nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut ya dengan Bu Zen atau dengan rekan-rekan hypernet yang lain baik terima kasih berikutnya dari Pak Hanif A terima kasih dari World Brands Indonesia Pak Hanif Abdul A saran oh saran oh butuh saran oke Pak Hanif kalau saya ingin menggunakan storage untuk virtualisasi dengan 3 server apakah saya harus pakai switch atau bisa direct connect oke direct connect ini maksudnya langsung direct langsung ke servernya betul dari server ke server iya mas Erwin silahkan oke pertanyaan bagus untuk Bapak Hanif pertama kita harus tahu dulu interkoneksi di dalam storage itu apa apakah dia punya dua tipe tipe FC atau tipe ethernet nah contoh FC kalau FC itu bisa direct connect yang artinya kita tanpa perlu send switch itu bisa lalu UTP itu juga bisa direct connect tanpa harus kita lewat switch itu bisa karena yang paling gampang sebenarnya itu ada di ethernet mas jadi ini kenapa ethernet kan hanya berbasis IP ya untuk ngobrol itu menggunakan alamat IP jadi saya pernah menerapkan langsung dari direct connect itu maksimal maksimal sebenarnya kalau misalnya ada di 20-60 itu 4 aja sih 4 karena memang pada dasarnya interkoneksi di dalam storage nya si MSI itu 4 jadi kalau misalnya 4 langsung 3 maksudnya masih bisa cukup masih bisa up to 4 lah up to 4 server ke host virtual yang artinya pada saat kita melakukan sharing storage itu tanpa perlu switch itu bisa langsung langsung aja kalau kecolokin kasih alamat IP diantara apa antara port nya per port yang ada di server dan port yang ada di storage selama satu segmen itu masih bisa ngobrol dan itu masih bisa digunakan secara sharing tapi maksimal keterbatasnya hanya 4 aja sih tapi kalau pakai switch itu bisa banyak tuh tapi tergantung switch nya tapi kalau misalnya direct connect itu tergantung dari si tipe misalnya MSI 1060 dia maksimal hanya 2 karena basic nya siapa MSI 1060 itu hanya 2 port nya ya di setiap controller tapi kalau 20-60 atau 20-62 itu 4 itu jawabannya bisa direct connect itu bisa itu sih ya terima kasih sekali lagi Pak Hanif ya kalau butuh konsultasi lebih lanjut ya jelas kita nanti bisa follow up ya Pak Hanif nanti bisa dengan Mas Erwin atau dengan rekan-rekan Hypernet yang lain atau misalnya butuh kayak penjelasan lebih lanjut betul ya untuk kayaknya terkait ke networking nya ya untuk array server nya seperti apa bisa hubungi tim Hypernet nanti Hypernet coba membantu dengan saya kita coba bantu dari Bapak dari sesi keresahan Bapak Hanif pasti keresahan hahaha karena kadang misalnya kita keresah Adi gimana ya iya ketemu trouble nih ini harus gimana kan gitu kan kadang-kadang bingung juga nah itulah butuh sebuah konsultasi ya atau ya kadang mungkin mentok ya kita sendiri ya kita harus ngepain lagi sih ya gitu dan coba-coba nyari di Google itu kadang-kadang bingung kan ya bingung malah jadi bingung karena tidak menemukan kata kunci yang tepat atau saya harus cari dimana kan bingung juga ya seperti itu baik nah disitulah kita hadir ala oke baik terima kasih sekali lagi untuk ke Pak Hanif yang terakhir dan Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi oke ada yang baru masuk ya di kolom chat ada yang baru masuk dari Pak Pak Fandi saya bahas ya oke oh Pak Fandi oh Pak Fandi oh Pak Sikron waduh sudah Pak Sikron oke itu dari Sikron internal kita Pak Pak Sikron internal kita ditujukan kepada Pak Fandi yang tadi bertanya dari Santika Bintaro ya tadi dibantu jawab oke ya silahkan mungkin bisa di oh iya iya maaf oke oh ini elaborasi pertanyaan tadi iya iya pada dasarnya untuk yang pertanyaan si Pak siapa Pak Fandi itu untuk asus data dari luar itu kan membutuhkan protokol khusus ya hmm sehingga kita kita di WFO eh apa WFH dengan kantor dengan kantor iya nah itu pasti iya itu sih iya 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 itu bener kata si Pak Sikron Pak Sikron Pak Sikron PENG sudah dibantu sebagai product lead terima kasih Pak Sikron dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan juga sudah eh meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kali ini oke sedikit sedikit highlight ya untuk diskusi kita kali ini beberapa apa namanya kata kuncinya mungkin dari Mas Erwin sebelum kita tutup sesi hari ini Manager data sih Manager data oke itu adalah suatu keinginan yang muncul pertama kali oke Manager data bagaimana kita ingin memanage data kita terhadap untuk meng-affes misalnya ke semua user nah itu sih manager data itu penting banget karena kita harus tahu yang tadi dibilang data itu tadi kan Mas Mas Erwin itu bilang wah kayaknya data itu ngeri banget tapi kalau kita bisa manage itu ngeri itu mungkin udah udah hilang sih bakal harusnya iya iya dan jelas jangan mulai dari itu ya jangan mulai setelah kompleks gitu ya iya jangan sampai kalau bisa tindakan preventive dial itu penting iya karena kita apa data itu bisa terjaga dan datanya bisa terminis dengan baik sehingga masalah kompleksitas data lalu data yang semakin rumit tentu bisa bisa dihindari iya kadang-kadang soal data ini simple iya tapi tidak boleh dianggap simple maksud saya gitu ya iya ketika kita mulai berkembang perusahaan juga mulai berkembang saat itu mungkin kadang-kadang sudah mulai terlalu kompleks untuk Iya gitu ya Nah makanya tadi saya makan dengan pemikirannya Mas Erun ya Pemikiran untuk mulai manage your data itu harus Sejak awal ya dari entry level Company yang juga harus mulai Menyikapi itu dan menseriusi hal ini Nanti kan kalau Memang ada berubahan bisa upgrade Seperti itu menyesuaikan Baik Mungkin dari Bu Zen Yang bisa kita highlight dari pertemuan Hari ini Karena saya self ya Saya mau sound in promo Promo yang sedang berjalan di Hypernet ya kita ada dua Yaitu berlangganan sekarang bebas Di instalasi yang di mana kita Sampai Desember 2021 akhir ini kemudian Kita juga ada promo kedua yaitu PPKM ya pasang pertama Bonus kuota dan modem Untuk inquiry Itu sampai pada bulan September 2021 Untuk inquiry mengenai selengkapnya bagaimana Dan asal untuk Transimulation Silahkan tekan-takan semua Atau Bapak Ibu Menghubungi langsung ke tim Hypernet kita yang tak terah Nomornya ada di Harusnya ada Nanti ada di slide terakhir ya Silahkan dihubungi Kemudian nanti Dari tim salus kami yang Semua yang sudah kompeten Kita nanti akan Deriver sesuai dengan kebutuhannya Terima kasih Ya baik terima kasih Sekali lagi Ibu Zen Oke saya kira kita Sudahin dulu hari ini Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu Oh iya Sorry Di kolom chat Sudah ada link Ya Bapak Ibu Kami mohon partisipasinya Untuk mengisi Questioner Yang terkait dengan Sesi kita hari ini Ya mudah-mudahan itu bisa Ada info juga Dan bisa kita nanti Untuk perkembangan Atau ada topik-topik Apa yang kira-kira Akan kita bahas Dalam pertemuan-pertemuan berikutnya Sekali lagi terima kasih Untuk waktunya Dan joinnya Dan setia dengan kita Hypernet akan selalu Masih menyediakan Atau mengetengahkan Nantinya akan Ada Hyper Solution Goes Online Dengan topik-topik yang berbeda Setiap Bulannya Terima kasih Ibu Zen Terima kasih Pak Terima kasih Pak Denny Pak Erwin Mustafa Dari RAP Baik Selamat pagi Dan tetap semangat Jaga kesehatan terus Terima kasih Terima kasih Terima kasih